di sini ini saya akan bahas apakah Zoro akan tumbang di hadapan parasypinal terutama awakening dari roh peluci Nah mari tanpa basi-basi lagi kita langsung saja waduh dalam rangka masukin tahun baru 2023 dan highlight utama di aktu baru oleh Vegapunk kami kali ini ini akan merilis edisi spesial untuk Vegapunk and Six Satellite dimana desain kali ini benar-benar merepresentasikan Vegapunk yang dari satu kaos kalian bisa ubah desainnya suka kalian karena di sini kalian akan mendapatkan ketujuh patch dari Vegapunk mulai dari tubuh aslinya Saka Lilith sampai York yang kenal Nah gimana Bukankah wadah banget produk ini akan dirilis spesial dengan jumlah yang sangat terbatas alias limited edition buat jumlah piecesnya akan dirilis berapa dan harganya berapa kalian perlu pantengin di G kami di dnm.march jadi pastikan follow akunnya jangan sampai ketinggalan ingat limited edition siapa cepat yang akan mendapatkan manusia terpintar di dunia Oke dengan lamanya libur pasca tahun baru ini seperti biasa lah karena sekarang sudah hampir masuk tiga minggu untuk nilis chapter 1072 nanti yang harusnya akan rilis di minggu depan maka kali ini kita akan bahas berapa kemungkinan yang mungkin terjadi dimana dengan penutupan chapter lalu saat Garp yang datang ke G14 yang sangat dekat dengan pulau Egghead untuk mengajak siapapun yang mau ikut menjemput Kapten Kobe dimana di bagian Egghead sendiri seluruh bagian dari Spinal sudah mengumpul tersebut agar tidak ada siapapun yang bisa keluar yang bahkan untuk Kizaru dia sudah menunggu di bagian luar dan dia bahkan meminta kapal perang sebanyak-banyaknya dari G14 tersebut dan untuk seluruh tim topi jerami sendiri berada dalam lab tersebut bersama dengan para satelit dari Vegapunk yang kita juga melihat disini bahkan ada plot lain yang dibuat oleh Oda terkait Vegapunk yang dikejar oleh Bone dimana tim lainnya yaitu Zoro sedang melawan si Pino Kaku untuk melindungi Thousand Sunny yang sejujurnya banyak sekali sih keanehan yang kita lihat dari plot yang ada sekarang pola apa sih yang sebenarnya sedang Oda tunjukkan kepada kita mulai dari Vegapunk dan Bone yang kenapa coba Oda lagi-lagi harus menunjukkan plot mereka saling kejar-kejaran yang kira-kira tidak apa sih output yang akan Oda ambil dari pertemuan diantara kedua orang ini apa mungkin nantinya kisah tentang Kuma akan benar-benar diungkapkan tapi bukankah Vegapunk sudah berkali-kali bilang kalau Kuma nggak akan bisa balik lagi yang kalau kira-kira menurut kalian bakal gimana nih casenya untuk Bone dan Vegapunk lalu hal lain juga yang unik adalah semua agen top dari si Pino sudah berada di atas dom dan terjebak yang hanya bertiga saja dimana kita tahu Lucie sendiri pun melawan Luffy udah nggak bisa ngapa-ngapain yang sekarang kaku pun dia melawan babang Zoro yang mencurigakan adalah Brooke yang sebelumnya bareng Zoro dia ini pergi kemana dah kok nggak dilihatin bahkan kita ngelihat di kapal cuma ada Zoro sendiri loh pas dia lagi tidur yang ini bukan ga sangat mencurigakan sekali karena ya seharusnya menurut saya Brooke sendiri ini levelnya sudah cukup tinggi dan dia seharusnya sudah cukup lah ya untuk ngelawan anggota si Pino atau bahkan Zoro sendirian bisa ngalahin ketiga top si Pino ini wah ini nih yang rame banget kemarin di Twitter dan di Instagram lah pokoknya ada banyak yang bilang jika Zoro bakal kalah ketika sekarang Lucie sudah mengawakeningkan buah iblisnya atau bukan maka kita juga masih belum tahu kekuatan stusi ini sebenarnya sehebat apa dan seperti apa yang waduh fans anjay pasti bakal seneng nih kalau kayak gitu tapi sejujurnya menurut saya nggak ada karakter lain yang udah buat mendekati Luffy selain karakter Zoro ini jadi di sini mari kita coba sedikit ya terkait kekuatan dari Zoro yang dibandingkan dengan kapten kita pertama banyak yang merasa ketika Luffy sudah di mode Gear 5-nya gap dia antara Zoro itu bagai langit dan bumi yang jauh banget tapi sederhana kalian Oda sebenarnya tidak pernah memberikan gap sedikitpun dari sisi kuatan antara Luffy dan Zoro bahkan itu pun pernah Oda katakan di data book tahun 2010 lalu bahwa no gap in terms of strength between dos 2 yang membedakannya hanyalah Zoro sangat respect kepada Luffy sebagai kapten yang menyangkut di hirarkinya saja Zoro ini bukan kapten dan Luffy ini kapten makanya Zoro akan biarkan semua musuh utama yang ada diberikan dan dipercayakan kepada kaptennya makanya jika kalian perhatikan Oda tidak pernah benar-benar memberikan plot yang jelas kalau Luffy ini ada di atas Zoro kan mungkin banyak yang ngerasa yalah Bang coba Zoro lawan musuh-musuh Luffy apakah dia bisa menang kayaknya untuk konteks di East Blue itu harusnya semua bisa ya untuk Arlong pun harusnya bisa tapi karena Zoro masih sekarat ngelawan Mihawk di Barati jadi ya plotnya pasti akan dibuat berbeda bahkan Oda juga nunjukin secara langsung Luffy versus Zoro dimana keduanya serius nyerang dengan kemampuan terkuatnya Onigiri dan Gomu Gomu Bazooka yang bahkan dibuat imbang loh yang sampai akhirnya Nami lah yang jadi pemenangnya lalu untuk musuh-musuhnya yang lain kalau kalian sadar Oda nggak pernah ngasih kesempatan kepada Zoro buat dia beradu dengan main vilain atau musuh utama di ark yang ada intinya musuh utama pokoknya harus dilawan oleh Luffy lah karena contoh paling jelas kita pun pernah melihatnya saat Zoro dia mau menyerang Doflamingo tapi lagi-lagi Oda tidak mengizinkan hal itu terjadi bahkan sebelum sempat mengenai Doflamingo eh datanglah Admiral dan menahan serangan Zoro yang seakan-akan Oda ini bener-bener ngelarang tahan katan Luffy untuk berhadapan dengan main vilain kalau kita juga tahu kan Sanji dia sempat beradu melawan Doflamingo dan dia dikalahkan pada saat itu mungkin vilain-vilain lain yang pernah diberikan plot oleh Oda dan bertemu dengan Zoro adalah seperti Hody Jones yang kita juga tahu kan Zoro bisa bisa menang dengan sangat EZ bahkan di dalam air sekalipur yang disini sangat mencerigakan apakah Zoro lebih cepat dari manusia ikan karena kita tahu kode ini bergerak sangat cepat dan Zoro bahkan masih bisa melampauinya tapi lagi-lagi dia pun akhirnya kalah karena ya hal yang sangat wajar sekali dia kehabisan udara untuk manusia biasa lalu ketika dia melawan luci Water 7 pun yang case ini dia dikalahkan dengan sangat jelas tapi bukankah kita juga tahu disini Luffy pula dikalahkan jadi keduanya lagi-lagi masih dalam kondisi yang imbang kan atau mungkin ketika Zoro melawan Kaido yang menjadi vilain terbaru di arc yang paling baru disitu hanya Zoro lah yang nahan serangan terhebat Hakai dari kedua Yonkou ya walaupun cuma beberapa detik dan jika kalian sedar juga Zoro lah orang yang pertama bisa melukai Kaido sampai sepada itu dan sampai memberinya bekas luka permanen dengan asuranya bahkan Zoro dalam keadaan sekarat pada saat itu juga loh ingat itu Zoro ya menggunakan Hausoku no Haki menginfuse Hausoku no Haki jadi bukan hanya punya tapi dia pula bisa menginfusenya disaat Luffy yang setelah itu bangkit dan baru menghajar Kaido dengan tinju Hausoku Zoro tepat sebelum Luffy bangkit udah bisa melukai Kaido dengan menginfuse Hausoku no Haki juga ya walau dalam keadaan tidak sadar tapi jelas disitu terkonfirmasi jika alasan Zoro bisa melukai Kaido karena dia menginfuse serangannya dengan Hausoku no Haki tersebut yang akhirnya semakin terkonfirmasikan ketika dia melawan King atau Arbel jadi dari fit yang tadi saja pada emang selalu bikin Luffy dan Zoro ini tidak ada gap yang sangat jauh di saat Luffy baru bisa menguasai penggunaan Hausoku no Haki secara Advent Zoro juga sudah Oda melihatkan di waktu yang bisa dibilang bersamaan karena itu terjadi di chapter yang sama chapter 1010 mungkin bakal ada yang bilang juga nih lah bang tapi kan dia ngalahin King aja susah banget padahal King kan cuma bawahan Kaido nah ini juga nih jika kalian sadar Oda juga pernah bilang orang terkuat kedua setelah Kaido adalah King dan dia sangat-sangat kuat sekali bahkan itu dijelaskan di free-free card nya bukan cuma bilang jika King adalah komandan tapi King adalah tangan kanan dan orang kedua dari bajak laut binatang buas seakan-akan memberikan fit kalau King ini jauh luar biasa kuat untuk dapat di kalahkan dibandingkan semua komandan yang lain bahkan Queen sekalipun tapi bang kan Zoro pingsan setelah ngelawan King ya wajar juga karena konteksnya kita juga tahu kan awalnya dia mendapatkan luka dari mana yang toh bukankah untuk Luffy saja dia butuh berapa ronde untuk bisa mengalahkan Kaido mulai dari Skabar, Supernova, By One, Part 1, Part 2 sampai melawan Yamato dan sebagainya hingga akhirnya bangkitlah kekuatan baru yang dinamakan Gear 5 nya jadi dari beberapa fit yang tadi bisa dibilang itulah cara Oda menunjukkan dan membuktikan kata-katanya di tahun 2010 lalu bahwa tidak ada gap dari sisi kekuatan untuk Luffy dan Zoro nah tapi seperti yang kita tahu juga Luffy mendapatkan power up lain yang definisi masih sangat baru di Onigashima dengan awakening buah hebisnya dan dia sebut sebagai Gear 5 nya apakah dengan ini Luffy dan Zoro masih setara? yang sejujurnya karena kemampuan yang sangat tiba-tiba tersebut disini mungkin saya bisa bilang jika Luffy tidak bisa dibilang setara lagi dengan Zoro yang awalnya mungkin 11-11 sekarang jadi 11-12 lah tapi jika mereka benar-benar murni bertarung antara Luffy melawan Zoro di Gear 5 nya saya merasa Luffy tetap akan bisa mengalahkan Zoro tapi setidaknya Zoro pun akan melukai Luffy dengan cukup parah karena lagi-lagi mau Gear 5 sekalipun kelemahannya adalah tetap benda tajam seperti saat dia terluka terkena angin terbang buatan Kaido juga kan yang sebenarnya dari sini pun sudah cukup terlihat dari bagaimana Luffy masih kesusahan mengalahkan Kaido di mode Gear 5 nya yang memang sekuat itulah kemampuan dari seorang Yonko yang sudah berpengalaman berdekali-dekali dan itu adalah Kaido dan juga untuk tangan kanan yang dikatakan sangat kuat sekali yaitu King ini jadi kalau Luffy VS Luffy di Awakening Gear 5 nya aja ez banget bahkan Luffy ini tidak tersentuh dan hit main-mainnya bisa membuat Luffy hampir pingsan saya pun yakin Zoro akan jauh lebih dari cukup untuk bisa ngalahin Luffy dan untuk aku pun jelas bisa lah jika 2 VS 1 mungkin dia masih bisa mengalahkannya tapi yang jadi masalah adalah ada satu karakter misterius lain yaitu Stussy yang kita masih banyak miss banget lah tentang karakter ini dimana bahasan mengenai Stussy yang ada hubungan dengan Sanji juga akan kita bahas di video prediksi selanjutnya ya jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe nah jadi itulah kalau menurut kalian apakah Zoro juga bakal di KO melawan Awakening dari CP0 atau bahkan Zoro bisa meratakan semuanya dengan sangat mudah coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya nah jadi itu untuk video kali ini kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman-teman kalian gue devela pamit and I'll see you guys next time